Aktor senior Ferry Irawan menjatuhkan talak tiga kepada istrinya Anggia Novita dalam sidang perdana kasus perceraian pada Kamis 26 Agustus 2021. Meskipun demikian, hal ini tidak bisa dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan karena sang istri Anggia sebagai penggugat tidak menghadiri sidang mediasi dengan alasan sakit. Tetapi dalam hal ini, tadi sempat dari klien saya, Ferry Irawan, sempat berbicara langsung kepada Majelis. Klien saya langsung mengatakan talak tiga, tetapi Hakim menyebutkan bahwa saya terima informasi yang disampaikan saudara Ferry. Tetapi tetap harus dijalankan untuk acaranya. Jadi kita tunggu saja sidang selanjutnya tanggal 2 September. Menurut Ferry Irawan, keputusan talak tiga yang diambilnya ini sudah dipikirkan secara matang. Dan saya pikir juga, kan sudah banyak yang saya dengar ya, yang saya dengar, ya tapi kan itu haknya beliau dari pihak sana mau membicarakan saya seperti apa, ya buat apa lagi. Saya pikir, jadi saya tadi sempat ya berhubung juga sama Bang Lapana, bagaimana ya sebaiknya, ya saya pikir saya juga seolah isi karoh juga. Selama ini saya hanya memperdalam saja, apa, saya hanya memperdalam agama, memperbanyak ibadah, saya isi karoh juga. Ya saya pikir ya sudah, kalau memang sudah kemauan dari penggugat untuk menceraikan saya, ya sudah. Saya juga tadi bicara sama Majelis Sakim untuk menjatuhkan talak. Sidang akan dilanjutkan pada pekan depan. Sebelumnya, Ferry Irawan digugat cerai Anggian Nefita pada awal Juli 2021. Sementara itu, Ferry Irawan sebelumnya sempat mengalami pemuluh darah pecah di bagian kepala dan harus menjalani perawatan dan pengobatan secara intensif.